Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Al-Akbar Bogenfil Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mantap Halo teman-teman jangan lupa Like, komen, dan subscribe Iya Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Halo teman-teman youtube Dimanapun kalian berada Salam satu hobi Pada kesempatan pada hari ini Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman Yang banyak sekali ya Berkomentar di kolom komentar di youtube Bertanya tentang Bagusnya samung pucuk itu Dilakukan di tunas yang muda Atau tunas yang tua Jadi untuk samung pucuknya sendiri Itu dua-duanya bisa Mau tunas muda bisa Mau tunas tua juga bisa Tapi disini Untuk pertumbuhannya yang sangat cepat Di saat samung pucuk itu Ditunas yang muda Karena di tunas muda ini Dia masih banyak menyimpan kambium Seperti ini Sedangkan yang tua Itu sangat sedikit Menyimpan kambium Tapi sedua-duanya bisa dilakukan sama pucuk dan berhasil Tapi yang paling cepat menyimpan kambiumnya yang ini Tunas muda Jadi untuk tunas muda dan tunas tua Itu kalau kita lakukan sama pucuk menyesuaikan dari tunasnya Misalnya ini tunas yang muda Tunas yang muda Kita lakukan Kita ambil Kita ambil sama pucuk yang muda juga Yang seperti ini Ini jenis bugan fish Singapura parigata yang warna kuning Kita ambil yang muda juga Menyesuaikan tunas yang ada disini Jadi muda ketemu muda Kalau tua Kita ambil juga Batang yang tua Yang seperti ini yang di bawah Jadi menyesuaikan Setiap tunas yang ada Yang tua ketemu tua Yang muda ketemu yang muda Jadi saran saya Untuk sambung pucuk Itu Yang muda saja Karena sangat cepat penutupan kambiumnya Jadi kalau teman-teman mau melihat Video saya sambung pucuk Di tunas yang muda Itu teman-teman bisa lihat linknya disini Disitu Sudah saya bikin video Cara sambung pucuk Bogen film Nah jadi Disini saya akan menampilkan Hasil ya Hasil dari sambung pucuk saya Yang Saya sambung pucuk Dari tunas yang muda Oke Let's go Nah disini teman-teman bisa lihat sendiri Ini Hasil Hasil sambung pucuk ya Hasil sambung pucuk Tunas muda Dan tunas yang tua Teman-teman bisa lihat sendiri Perbedaannya Sangat-sangat jauh Disini Untuk penutupan kambiumnya Itu sempurna Sedangkan yang ini Tuh Yang ini Belum menutup dengan sempurna Kambiumnya Saya buka sebentar ya Ini sudah lama ini Ini sudah lama Saya tali Tuh Sampai sekarang belum saya buka Tapi kalau teman-teman bisa Mau lihat hasilnya Saya buka terlebih dahulu ya Ini sudah lama Saya sambung pucuk Tuh teman-teman bisa lihat sendiri Hasilnya sangat-sangat beda ya Nah untuk hasilnya sendiri Teman-teman bisa membedakan Ini tunas yang tua Dan yang ini tunas yang muda Saya sambung pucuk Teman-teman bisa lihat sendiri Penutupan kambiumnya Lebih sempurna Ketimbang yang tua Yang tua ini Penutupan kambiumnya Seperti ini Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri Jadi bagusnya Samung pucuk itu Di tunas yang muda Atau tua Jadi cukup sekian teman-teman ya Inilah perbedaannya Samung pucuk Tunas muda Dan samung pucuk Tunas yang tua Jadi cukup sekian video saya Dari saya Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai berjumpa Di video selanjutnya Selamat menikmati